Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kita lagi nungguin Ustaz Abdul Samad keluar dari mobil guys Abdul Samad masih di dalam mobil Belum keluar karena tempatnya sempit Banyak jamaah yang ingin melihat Abdul Samad, Ustaz Abdul Samad Ustaz Abdul Samad dijaga ketat Oleh aparat kepolisian TNI Laskar FBI dan lain-lain Masih dijaga ketat Karena Oke guys, kita langsung saja melihat caraman dari Ustaz Abdul Samad Yang bertempat di Tirta Yasa Apakah patiha yang kita baca itu sampai kepada mereka? Kok tahu? Memang ada laporan SMS-nya? Memang ada malaikat datang masih tahu? Imam Syafi'i berkata Kalau mereka baca khatam Quran 30 juz Kullahu semuanya Karena hasanan Maka itulah yang lebih baik Yang lebih baik membacakan Quran 30 juz Bacakan Quran 30 juz Kirim ke Sultan Ageng Tirta Yasa Bacakan Quran 30 juz Kirim kepada para ulama-ulama Bapak, ibu, orang tua Kirimkan Al-Quran 30 juz Kami gak sanggup 30 juz Gak sempat Pak Ustaz Kok gak sempat? Kami lagi nonton rakor Maka kirimkanlah hatinya Al-Quran Kepala penting Kaki penting Tapi yang paling penting adalah Sentuhlah dia tempat di hatinya Dia akan jadi milikmu untuk selamanya Sosri Likul lisa'in qalbun Segala sesuatu punya hati Ini semua orang yang datang ini Karena hatinya cinta Kepada Nabi Muhammad SAW Quran itu ada hatinya Hatinya Al-Quran Likul lisa'in qalbun Wa qalbul quran Berhati-hati Terima kasih Berhati-hati